Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tegas menyebut Gibran tidak lagi bagian dari keluarga PDIP. Seperti apa dampaknya itu Gibran jika memang berubah warna dari merah ke kuning? Kita bahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, pernyataan Mas Hasto tadi kan firm sekali ya. Menurut Anda ini memang Gibran akan dikuningkan? Kalau soal Gibran akan dikuningkan atau tidak, ya tentu itu domain Golkar ya. Karena Golkar lah yang sebenarnya punya hak prerogatif. Apakah Gibran itu akan menjadi kader mereka ataupun tidak. Tapi yang menarik itu adalah pernyataan Hasto yang saya kira cukup menebalkan keyakinan publik bahwa Gibran sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Karena selama ini kan selalu berspekulasi, diminta untuk mengembalikan kartu anggota dan terusnya dan terusnya. Nah, tapi pernyataan Hasto ini kan mengkonfirmasi bahwa Gibran sekalipun sejak lama sudah tidak menjadi bagian dari PDIP, tapi secara formal sudah bukan dan bahkan dianggap keluar dari PDIP. Oleh karena itu, ya tinggal kita menunggu apakah betul besok Gibran ini akan segera diumumkan sebagai kader Golkar ataupun tidak. Karena konon ini besok Pak Jokowi dengan Pak Gibran akan hadir dalam hari ulang tahun Golkar yang akan diselenggarakan ya. Dan itu menjadi momen sebenarnya yang sedang ditunggu oleh publik. Apakah itu akan bersamaan dengan pengumuman Mas Gibran, Raka Buming Raka sebagai kader mereka di masa yang akan datang. Kan itu sebenarnya nih, Tia. Kalau mendengar suara-suara publik, pembicaraan-pembicaraan yang selama ini sering kita dengar di kalangan aktivis, di kalangan elit, dan bahkan di kalangan media, ya sebenarnya tinggal menunggu waktu Gibran itu akan berkartu anggota Golkar ataupun Guning. Ya, pertanyaan kan ada apa kemudian dari keputusan Gibran untuk bergabung dengan Golkar begitu kan. Apakah memang ini murni memperhitungkan elektoral Gibran atau memang ada kira-kira nih bergening politik dari elit parpol dengan sosok yang lebih kuat? Saya kira soal Gibran ke Golkar, ini tentu domain elit yang saya kira tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat ya. Kenapa saya sebut sebagai domain elit? Ya karena harus kita akui, Pak Elangga Hartarto itu sejak 5 tahun yang lalu sebenarnya berusaha untuk menjadi salah satu kandidat JAPRE di 2024. Tapi kan kesempatan ini tidak muncul. Nah, ketika Gibran Raka Buming Raka diumumkan sebagai calon wakil Prabu Subianto, ini secara tidak langsung ada kekuatan politik yang cukup luar biasa, kekuatan politik yang besar sebenarnya yang menggaransi bahwa Gibran kemanapun ya harus diterima. Jadi dalam konteks ini rasa-rasanya Golkar itu adalah partai politik yang sepertinya menerima dengan lapang dada kondisi politik terkini, di mana Gibran ya harus menjadi bagian dari kader mereka. Keandai Gibran itu betul menjadi kader kuning. Cuman yang saya bayangkan itu adalah soal bagaimana psikologi politik di internal Golkar yang saya tahu adalah... Bisa nggak semua terima? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau membaca psikologi politiknya memang agak sulit sebenarnya. Karena hard diakui Golkar itu kan berisikan politisi-politisi senior ya yang saya kira memang mereka menata kaderisasi, menata bagaimana merekrut calon pemimpin masa depan itu dari bawah. Tapi ketika ada Mas Gibran masuk ke Golkar misalnya kira-kira begitu dan saat ini sebagai calon pendamping Prabowo tentu ini butuh rekonciliasi dalam tanda kutip supaya di internal elit-elit Golkar yang saya kira banyak politisi senior dan malang melintang harus menerima realitas ini semua. Ya kita tahu bahwa Golkar ini masuk kategori partai politik yang catch-all ya di mana kepentingan bangsa bagi mereka adalah di atas segala-galanya. Jadi dalam konteks ini ya saya membaca dalam kondisi apapun Golkar ataupun Gibran mutual interesting sama-sama saling membutuhkan ya. Satu sisi Gibran perlu backup politik kalau ingin berkontestasi di 2024 apalagi nanti kalau menang misalnya. Karena dukungan politik ini penting terutama untuk mengamankan suara-suara dan kekuatan politik di parlement. Dan pada saat yang bersamaan Golkar bisa mengklaim bahwa wakil presiden di 2024 nanti andai mereka menang ya adalah berasal dari Golkar. Karena kadar Golkar begitu. Betul, ini yang saya kira yang saya sebut saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Tapi itu tadi, berperlu ada semacam rekonsiliasi politik yang tidak gampang sebenarnya di internal Golkar. Mengingat Gibran ini ya umurnya masih 36 tahun, sementara di internal Golkar itu adalah begitu saja politisi-politisi senior yang saya kira memang cukup malang melintang di kancah politik nasional. Ini yang saya kira soal bagaimana komunikasi ini di internal supaya Mas Gibran yang baru bergabung tetaplah harus dianggap menjadi bagian dari keluarga besar mereka yang harus diterima dengan lapang data. Karena ini realitas politik yang sudah terjadi dan sudah transparan. Adanya kan faktor saya menguntungkan tetap harus dijaga sampai akhir. Satunya adalah dengan cara memberikan efek kotelifak begitu kan ya. Kalau Anda lihat, ini kekuatan Gibran kan salah satunya dilihat dari Solo, dari Jawa Tengah. Tapi kalau memang sudah terpecah, tidak lagi jadi bagian dari PDIP setelah omongannya Mas Hasto, Anda melihat bagaimana nanti efeknya untuk Gibran, efeknya untuk Golkar, dan untuk pencalonan Gibran Prabowo sendiri. Dapat nggak suara di Jawa Tengah nih? Saya kira dua hal pertama, kalau kita membaca anatomi kekuatan politik Golkar itu kan terletak pada struktur, terletak pada caleg-caleg mereka. Jadi sekalipun tidak ada figur kunci, tidak ada figur sentral yang kemudian mereka usung ya. Kita melihat hasil Pilek 2019, Golkar itu suaranya tetap signifikan dan penting. Bahkan perolehan suaranya di parlemen itu runner-up. Yang kedua, memang tinggal diuji kekuatan politik Gibran itu terletak pada satu ya di Solo, yang kedua kekuatan politik para pendukung Jokowi. Apakah para pendukung Jokowi, apakah kekuatan politiknya Gibran mampu mengaksentuasi dan mencari dukungan politik di Jawa Tengah yang publik taunya Jawa Tengah, bahkan Solo itu disebut kandangnya Banteng. Ini tentu menjadi pertaruhan yang tidak gampang. Satu sisi, PDIP di situ memiliki basis kultural dan strong voter yang cukup luar biasa, tapi pada aset yang bersamaan begitu banyak juga pendukung Jokowi dan pendukung juga Gibran yang saya kira akan mempertaruhkan di kandangnya Banteng yang dikenal memiliki basis tradisional yang kuat. Bagi saya tidak mau berspekulasi, Mbak Nitya. Yang jelas ini nanti kalau bicara Solo dan Jawa Tengah akan adu kuat. Soal kekuatan politik Banteng yang sudah turun-menurun sebagai basis loyalitas mereka, yang kedua apakah akan dipertaruhkan dengan figur Jokowi dan Gibran nakabumi menggerakak yang kemungkinan suara mereka itu akan hijrah dan migrasi ke Golkar. Karena pada aset yang bersamaan pendukung Jokowi pastinya juga akan banyak ke PSI, mengingat di situ ada Kaisang ya sebagai ketubung PSI. Oleh karena itu, saya membaca mungkin Golkar tidak terlampau berharap dapat kotel efek dari Gibran nakabumi ngeraka. Yang paling penting adalah bagaimana Gibran dengan Prabowo Subianto menang pilpres. Syukur kalau ada kotel efek yang didapatkan oleh mereka. Karena bagi mereka ini adalah bonus. Tapi yang jelas, Golkar kekuatan politiknya terletak pada struktur dan terletak pada caleg. Sekalipun ada kotel efek, rasa-rasanya tidak terlampau positifika. Tidak terlalu penting untuk Golkar artinya. Ketika Pak Jika jadi wakilnya Pak SBY, ketika jadi wakilnya Jokowi beberapa waktu yang lalu, kan kotel efeknya ke Golkar kurang lebih hanya sekitar 1%. Jadi kurang lebih tidak akan terasa juga untuk Golkar ya. Terima kasih Mas Adi. Sudah bergabung bersama kami di Kompas malam. Selamat malam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.